hai hai oke selamat datang lagi di variasi rimba abadi di video kali ini kita kedatangan lagi Mitsubishi Kenter HDX kayaknya ini dalam siluman juga restorasi dan modifikasi tipis-tipis lagi bisa kalian lihat sendiri sudah ada modifikasi yang sudah instalasi di unitnya kayak stiker-stiker spakur tadi sudah ada spakur belakang tapi kita sudah copot ini juga modifikasinya bukan di tempat kita dulunya bagaimana macamnya bagaimana bentukannya nanti kita kasih lihat ini jelas kita intro dulu sebentar dan kita bakal bahas selanjutnya Oke jadi tadi kita barusan service bagian angsel dam truknya guys jadi agak sedikit apa itu namanya agak longgar ya mungkin lepas luasannya retak ya retak nah jadi kita las ulang biar kuat ini percuma kalau variasi bagus-bagus nanti malah jatuh guys jadi sudah di service sekarang kita bakal turunkan damnya dan kita bisa sikat untuk bagian pengaman heret dan tepat berheretnya oke teman-teman variasi rimba abadi proyek restorasi selanjutnya di bagian tambahan yang bemper nah jadi kita cuma perbaiki taman bemper lamanya aja lagi proses perbaikan bisa terlihat ada yang dipotong kita tes kita atur kepresisian ya ini memang kondisinya tuh udah buluk banget ya guys ya udah banyak karat-karat ya sudah wajib untuk di restorasi lah ini kondisinya nih ya di bagian spakur ini juga udah pada penyo tak perbaiki untuk tampilannya ini bakal jadi fresh fresh lagi ini juga ah ini salah satu bagian restorasi kita juga kita tambahkan las biar kuat tentunya di bagian sebelah sana juga ada bawah kolongnya kayak di bagian besi-besi ini kita lakukan las lagi biar patent itulah ya itu proses updateannya segitu dulu nanti kita bakal update selanjutnya lagi Hai mantep Hai dan sekarang sudah naik proses custom di bagian pengaman untuk pengamannya kita gunakan model yang pipa dengan ukuran kayaknya tiga in sini ya guys ya dan untuk dudukannya itu kita akan menggunakan ala-ala herex seperti itu ini pakai besi u ya bukan besi siku ini besi untuk spakburnya nanti itu spakburnya seperti biasa yang pakai palang holo bagian pengaman bagian bawahnya sudah kita tambahkan nah nah jadi di bagian bawah sudah kita installasi winglet juga kita sudah kasih elbow ini untuk bagian kiri mobil jadi untuk tampilan pengamannya seperti ini ya guys ya cukup jarang unit yang pasang kayak gini saya kita itu pernah pasang pengaman yang kayak gini itu di suzu traga yang seperti ini itu tapi kita nggak cantumin ke YouTube kita nggak masukin YouTube dan sekarang di aplikasikan di unit bisi-bisik yang terjadi masalah sih Bagaimana hasil akhirnya nah ada yang baru-baru nih guys Coba Bang Coba kasih tunjuk dulu Bang apa ini namanya Bang kok bisa kayak gini nih di kunci dulu Bang nah itu dia kuncinya disitu jadi inilah kita rilis haha sepakbor herex model lipat ini yang terbaru punya terhitung ini unit kedua yang dipasangkan ini nurat pertama tuh yang di canter warna pink dan ini yang kedua coba Bang dilipat lagi wadah canggih men ada pengaitnya di sana Bang ya atau ada-ada semacam pengait dan klip juga jadi kalau posisi jadi diangkat itu dia bisa dikaitkan seperti ini guys kalau dia posisi pas turun pas jadi pengaman herex itu dia bisa ada klip biar dia enggak terlepas nah gitu pokoknya ini model baru punya pengamannya pun model baru punya ini kan ala-ala jember tapi kita aplikasikan ke Mitsubishi cancer enggak sabar banget sih Bagaimana hasil akhirnya jadi ini kayak di bagian tambahan paper kemarin sudah kita perbaiki sudah kita reparasi sudah terpasang lagi faktornya juga ini ditambah daging nih di bagian di sini kemungkinan untuk variasi yang kita lakukan juga banyak karena kita cuma lakukan restorasi saja kita tunggu kan update-an selanjutnya dari garapan Mitsubishi cancer dump truck siluman kita kali ini selamat menikmati 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 yo guys ini dia kurang lebih hasil yang sudah kita lakukan di unit Mitsubishi cancer yang kita lakukan restorasi dan modifikasi minim-minim ini sudah selesai harapannya udah cukup lama ya sudah 3 hari Sebenarnya selesai Dan kita baru sempat nge-videoin hari ini So langsung aja kita mulai reviewnya Apa aja yang kita lakukan di unit ini Apa aja yang kita restorasi Dan apa aja yang kita modifikasi Mulai dari tampak depan Oke Untuk bagian tampak depannya ini Sebenarnya gak ada yang kita modifikasi Paling cuma kita lakukan reparasi tadi Restorasi di bagian tambahan bemper Dan juga bempernya Yang mana sebelumnya itu Kondisinya itu ya compang-camping juga lah ya Dia ada yang gocel-gocel Jadi ini sudah kita lakukan reparasi Kita pasangkan lagi Dan dempul Dan kita cet dengan warna kurang lemon Dan jadinya seperti ini Kelihatan jadi lebih rapih Untuk unit ini Nah untuk di bagian depan tadi itu Ini juga kita lakukan pengecetan ulang Di bagian pipi Dan ini Bagian list kaca ini baru ya guys ya Jadi sebelumnya itu pakai Ya list karet kaca warna hitam Sekarang kita pasangkan warna putih Jadi kelihatan lebih hidup Untuk dari tampak depan Gak ada yang kita lakukan Kecuali restorasi tadi Nah yang banyak itu ada di bagian samping So langsung aja kita lihat di samping Untuk di bagian samping juga banyak Kita lakukan restorasi Dan di bagian samping Ini adalah modifikasi Kita lakukan tipis-tipis Di bagian agak depan Ini kita lakukan restorasi Di bagian sparkboard Dan juga tambahan bagian step Ini juga kita lakukan pedempulan Dan kita lakukan pengecetan ulang Untuk list kacanya masih yang lama Untuk stiker-stiker Semuanya ini yang lama punya Dari mobil ini Gak tahu pasang dimana Kemudian di bagian roda depan Kita cek dengan warna putih Dan ini adalah part yang kita lakukan Modifikasi di unit ini Jadi sebelumnya itu dia pakai Pengaman yang stainless Itu pengamannya ada di belakang Kita tidak ada cuplikannya Karena pas datang unit ini itu Tanpa pengaman ya guys ya Sekarang kita lakukan modifikasi Yakni kita custom bagian pengaman ini Menggunakan pipa dua batang Dan ada winglet plus Sambungan sparkboard Nanti kita bahas bagian sparkboard ya Jadi ini mengingatkan kita Dengan pengaman yang ada Di Hino 500 Yang selalu lintas Di servo lintas raya ya guys ya Yang masuk limbah abadi Yang custom pengaman ini Ini sama ya guys ya Konsep desainnya itu Jadi menggunakan pipa dua batang Ini kalau tidak salah ukurnya Dua setengah atau tiga inch Kemudian di bagian bawahnya ini Ada winglet Dan untuk kaki-kaki Dari pengamannya Kita menggunakan besi UNP Dan ini dicet warna kuning lemon Sewarna dengan body mobil Jadi kalau kalian lihat Dari samping itu Be Kelihatan berotot garang Pokoknya Kayak kokoh banget gitu Lihatnya Pengamannya kita cet warna kuning Bagian tangki Kita cet dengan warna kuning juga Dan di bagian belakang Ini ada sambungan sparkboard ya Jadi Berlaku juga sebagai Keamanan Jadi biar tidak Lumpur-lumpur itu Biar tidak ke depan gitu kan Kemudian di bagian belakangnya Ada sparkboard model Herex juga Ini salah satu Inovasi baru Jadi ini unit pertama Kenter yang custom Pengaman model Ala jember Seperti ini Jadi kenter rasa jember Mantap Bagian belakang ini Sparkboard yang model Herex Dan yang uniknya Yang kerennya Ini bisa dilipat guys Disini ada mekanisme Excel Disini juga ada Excel Ini untuk palang holonya Dan disini penguncinya Kita tekan buka aja Tinggal buka aja penguncinya Ini tarik Dan ini bisa dilipat Seperti ini guys Dan itu bisa kita kunci Coba Pokoknya ini bisa dikaitkan Jadi posisi Pas dia ngelipat itu Dia bisa ngambang Jadi kalau kita lihat Lewat jalan yang berlumpur Atau jalan yang jelek Yang berpotensi Untuk merusak sparkboard itu Tentunya bisa aman Karena bisa dilipat Seperti ini tuh guys Nanti kita coba lagi Nunggu ada yang bisa bantu Ini agak sulit Karena sendirian Kita pegang kamera ya guys ya Oke Nanti aja kita perbaiki Dan ini untuk Karpet-karpetnya Untuk list stripnya Itu kita kasih warna biru Dan sparkboardnya Kita cat dengan warna kuning Roda belakang juga Dicet warna putih Dan overall tampilan Dari samping kurang lebih Seperti ini Oke Mantap lah ya Lanjut Kita bahas di bagian belakang Nah untuk bagian belakang ini Bisa dilihat disini Sasisnya kita cat warna putih Itu batas akhir sasisnya Kita cat Itu ya Kita cat warna putih Kemudian di bagian Stop lampnya Ini juga kita rekondisi Di rekondisi itu Kita lakukan perbaikan aja Kemarin itu ada retak Kalau tidak salah Ini kita perbaiki Kemudian di cat Ulang Dan untuk stop lampnya Ini baru Kita coba kita hidupkan Stop lampnya itu Seperti apa Nyalanya Oh iya Sekalian aja Ini untuk bagian Lampu baknya juga baru ya guys Kita instalasi 6 titik Kiri dan kanan Untuk nyalanya Seperti itu Warnanya hijau Di tengah sini Warna putih Dan untuk bagian stop lampnya Ini dia Di ring ini hidup semua Warna merah-merah itu Nah nanti Di bagian kirinya juga Sama seperti itu Ini posisinya hidup ya guys ya Tuh ya hidup ya Ada sinar-sinarnya Untuk bagian Dudukan stop lamp Ini warna kuning Dan ini warna putih Dan ini untuk bagian Sebelah kiri mobil Kurang lebih sama lah ya Ini untuk bagian Lemu bak kiri mobil Dan overall Itulah Ini kita lakukan Pengecatan Ada di bagian Ducknya Ya Nggak di seluruh Tapi cuma di beberapa bagian aja Bagian yang Bisa dikatakan Sudah Perlu direparasi ya Jadi bagian atas itu Semua baru ya Dicet Dicet juga Ini juga dicet Dan detail lagi lain Beda di bagian Kanan mobil Itu karena Stickernya ini berbeda ya Nah jadi disini Kita ada cat Dengan warna biru guys Jadi menyesuaikan Dengan warna sticker ini Dan setelah kita Lakukan pengecatan ulang Semua bug ini Sekeliling Kita lakukan Pernis Jadi agak Sudah mengkilap Dan kelihatannya Lebih baik Jauh lebih baik Daripada sebelumnya guys Bagian belakang juga Kita lakukan Pernis Ini Pak Soekarno Mantap Overall modifikasi Dan restorasi itulah Yang kita lakukan Di mobil ini Bagaimana menurut kalian Tentang hasilnya Kalian tinggal komen saja Di kolom komentar Sekian saja untuk video kali ini Like jika kalian suka videonya Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa share Kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya And see you In the next video guys Thanks for watching Terima kasih